Harga telur ayam di pasar tradisional PON Kota Blitar, Jawa Timur naik dalam sepekan ini. Sebelumnya harga telur ayam antara Rp25.000 hingga Rp27.000, kami sebagi menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam terjadi secara bertahap sejak sepekan lalu. Dalam sehari kenaikan mencapai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Harga jual Rp30.000. Naik sekitar 4 hari semingguan ini, udah naik terus sampai Rp30.000. Yang semingguan lalu tuh harganya masih Rp25.000, Rp26.000, Rp27.000 sekarang terus naik. Kalau naik itu perkiraan berapa ya mas? Mungkin harga pakan yang naik dari pemerintah kan harga pakan kan Rp7.000. Terus yang kedua harga permintaan pasar yang di biasanya. Di Malang, Jawa Timur, harga telur yang naik pasca lebaran masih bertahan hingga sekarang. Di tingkat peternak, harga telur ayam Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sebelumnya harga telur ayam saat lebaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram di tingkat peternak. Menurut peternak, kenaikan harga telur terjadi karena naiknya harga pakan ayam dan berkurangnya populasi ayam petelur. Soalnya kan harga pakan masih mahal. Dan lagi kan agak jago masih bayang. Menyituh harga berapa sekarang mas? Harga telurnya. Telurnya? Dari peternak? Dari peternak Rp25.000. Rp25.000 per kilogramnya ya? Tidak. Berbeda dengan telur, harga beras di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasik, Malai, Jawa Barat masih terbilang stabil pada Rabu pagi. Beras dengan kualitas rendah dijual Rp10.500 per kilogram. Dan beras dengan kualitas sedang Rp11.500 sampai Rp12.500 per kilogram. Semper itu beras dengan kualitas super dijual Rp13.500 per kilogram. Masyarakat berharap harga beras akan turun lagi menjadi Rp11.000 untuk yang berkualitas. Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!